Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita, salam sehat. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari seri renungan harian menjadi putra dan putri alam. Bersiang bisik doa malam suni agar hatimu serang. Mari kita satu dalam doa. Bapak Sorgawi kami membutuhkan kuasa roh kudusmu. Kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami sehingga boleh memberikan pengertian yang benar untuk firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Terima kasih untuk janji penyertaanmu bagi kami. Dalam nama Yesus. Amen. Judul renungan kita hari ini ialah Dengan memelihara hukum secara rinci. Ayat Inti 1 Yones 3 ayat yang ke-24 Firman Tuhan berkata Barang siapa menuruti segala perintahnya Ia diam di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita Saudaraku Allah menuntut kita untuk setia Dalam setiap rincian kehidupan terkecil Untuk menjaga perkataan kita Roh kita dan tindakan kita Untuk melakukan ini Kita perlu mendapatkan pengendalian diri yang sempurna Dan ini akan menuntut kita Dari kewaspadaan yang konstan Tanpa henti Jika diri anda tetap terkendali Kesalahan serius dalam kehidupan rumah tangga dan bisnis Akan dihindari Di antara anggota banyak keluarga Ada kebiasaan mengatakan hal-hal yang rendah Ceroboh dan kebiasaan menggoda Mengucapkan kata-kata kasar Menjadi lebih kuat dan lebih kuat Ketika dipuaskan Dan dengan demikian Banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan Yang mengikuti perintah setan Dan tidak mengikuti perintah Tuhan Jika mereka yang menikmati kata-kata penuh gairah Mereka harus mempelajari buku panduan Dan dengan pikiran serius berusaha Untuk mengetahui persyaratannya Dan untuk melakukannya Haruskah mereka membuat perintah secara praktis Maka satu perubahan besar Akan terjadi dalam perilaku dan cara berbicara Setiap hubungan dalam kehidupan Setiap posisi dalam tanggung jawab Setiap kasih sayang dan kebiasaan Setiap emosi pikiran Harus dibawa ke standar besar kebenaran Perintah-perintah Allah yang melebihi luas Kita harus memiliki kesederhanan hati yang dapat kita pahami Dan kemauan pikiran untuk berlatih Semua ajaran firman Tuhan Seluruh pikiran harus dibentuk oleh roh kudus Kuasa ilaih akan bergabung dengan upaya manusia Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh Untuk menjadi sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan akan membantu setiap orang yang mencari dia Dengan sepenuh hati Dia akan memiliki terang kehidupan Dan terang itu bersinar dalam firman yang hidup Saat cahaya matahari Memancarkan kehangatannya ke seluruh dunia Demikian juga sinar terang dari matahari yang benar Akan mencurahkan terang yang memberi kesehatan Kedalam hati Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Ketika kami datang menghampiri tahta kasih karuniamu Tuhan Kami datang menaikkan syukur Untuk segala berkat, kekuatan, kesehatan Yang kami boleh nikmati sampai saat ini Kami mau datang kepadamu Mengaku semua kelemahan dan dosa kami Layakkan kami terus ada daya penadaratmu Tuhan Terima kasih karena engkau mau layakkan kami Engkau mau ampuni kami Kami mau benohon kepadamu Tuhan Kiranya engkau mau lengkapi kami dengan kuasa roh kudusmu Sehingga hari ini kami boleh berjalan Di dalam terang kebenaran Apapun aktivitas yang akan kami lakukan Kami akan lakukan dengan segenap hati Seperti untuk Tuhan dan sukses kami selerai Jaga lindungi umat-umat Tuhan dari COVID-19 Berikan kekuatan iman bagi mereka yang sedang bergumul Berikan juga mereka kemenangan Dan biarlah mereka tak berjalan Hanya di dalam terang Kristus Bapak Engkau terus berkati semua anak-anak Tuhan Apapun pergumulan hidup yang mereka hadapi Di tangan Tuhan ada keluputan Ada jalan keluar dan ada berkat-berkat khusus yang sudah disiapkan Karena itu Tuhan hamba datang dan menyerahkan seutuhnya Semua rencana aktivitas kami hari ini Hanya ke dalam tanganmu Sambil memohon kiranya berkat surgawi Terus melimpa-limpa atas kami Sekarang besok sampai hari Maranatha Amin Tuhan jawab doa pagi Dan jawab hari siang Jawab doa malam sunyi Agar hatimu selamu Mungkin Yesus datang pagi Ataupun hari siang Mungkin datang malam sunyi Biar hatimu selamu Mungkin datang malam sunyi Biar hatimu selamu Terima kasih Terima kasih.